salam teman-teman semua selamat berjumpa di kone channel di channel ini anda akan mendengarkan bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup anda dan juga paradigma anda selamat menyaksikan dalam 2 korintus 5 ayat yang ke-17 2 korintus 5 ayat yang ke-17 ya ayat 7 atau 17 maaf 2 korintus 5 ayat 7 mohon maaf ya 2 korintus 5 ayat yang ke-7 silakan brother henok untuk bisa membaca buat kita semua terima kasih 2 korintus 5 ayat 7 sebab kami hidup oleh iman bukan oleh penglihatan ya terima kasih ayat ini di katakan oleh atau ditulis oleh rabbi saw rabbi rasu taulus bahwa hidup kita ini karena iman percaya kepada bapak yahweh di dalam yeshua hamasya dan bukan karena penglihatan iman yang kita peroleh ini kita dapat dari pendengaran akan dafar elohim ya jadi kita memiliki iman ini karena kita mendengar ya dan mendengar dari mana kita mendengar dari kebenaran dafar elohim dari tanak dan berikadasa dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu yang sering dikenal di luar sana jadi hidup kita ini berjalan karena iman dan juga bukan karena apa yang kita lihat nah karena kita berjalan dengan iman maka kita perlu ruah yahweh elohim yang senantiasa menuntun kehidupan saudara dan saya ini faktor penting yeshua mengatakan kepada murid-murid bahwa dia akan pergi tetapi yeshua mengatakan sama mereka bahwa mereka tidak akan ditinggal sebagai yatim piatu dia akan minta kepada bapak ingat yeshua mewakili kita sebagai manusia karena itu dia posisinya sebagai wakil manusia di hadapan bapak yahweh karena itu dia minta kepada bapak yahweh untuk mengirim penolong yang lain yaitu ruah yahweh elohim tapi dia tidak selesai sampai di sana yeshua mengatakan dan ruah yahweh elohim itu akan dueling akan tinggal ya di dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya beriman kepada bapak yahweh akan tinggal apakah sementara tidak yeshua mengatakan sampai kesudahan zaman sampai selama-lamanya itu yang dijanjikan oleh yeshua dan itu digenapi itu digenapi ya kapan digenapi yaitu pada saat perayaan syafuot atau pentakosta 50 hari dihitung setelah perayaan buah sulung itu adalah perayaan syafuot atau pentakosta dan itu tergenapi sampai hari ini sampai kapan? sampai nanti masa tugas dari ruah yahweh elohim itu selesai yaitu pada masa rapture yeshua tahu betapa beratnya hidup di dunia ini tanpa ruah yahweh elohim dan itu dialami oleh manusia sejak zaman noah sejak sebelum air bah itu dicurahkan penghukuman terhadap dunia ini dicurahkan di dalam perjadian atau veresit ya fatsal yang ke-6 dikatakan bahwa rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia sejak saat itu manusia betul-betul ditinggal oleh ruah yahweh elohim ya dan cara kerja ruah yahweh elohim sejak saat itu adalah hanya hinggap kepada orang-orang tertentu saja para nabi ya kemudian raja-raja kemudian hakim-hakim ya hanya hinggap kemudian pergi hanya hinggap kemudian pergi dan sejak masa di mana ruah yahweh elohim meninggalkan manusia hidup manusia itu berat sekali sangat-sangat berat sekali ya penindasan kematian sakit-penyakit perang ya kebrutalan itu terjadi di mana-mana dan itu terjadi sampai Yeshua Hamasyah memproklamirkan aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain yaitu roh kebenaran yang akan menyertaimu selama-lamanya ini harta paling berharga yaitu penuh dengan ruah yahweh elohim dan dipimpin oleh ruah yahweh elohim ya karena itu saat kita dipimpin oleh ruah yahweh elohim kita ini hidup oleh iman iman berdasarkan apa iman kita ini bukan berdasarkan iman yang tidak ada fondasinya tidak fondasi iman kita sangat kuat sekali yaitu tanak dan berit gadasa torah nefiim ketufim dan berit gadasa sangat-sangat kuat dan solid sekali ya karena itu ruah yahweh elohim yang akan menuntun hidupan kita semua kalau kita lihat di dalam perjalanan hidup manusia kita akan melihat salah satu contoh tokoh yang ada di dalam tanak yaitu afraham kita akan lihat di dalam kitab ibrani fatsal yang ke-11 ayat yang ke-8 silahkan berater henok terima kasih oleh iman abraham ketika dipanggil keluar ia taat untuk pergi ke tempat yang akan ia terima sebagai warisannya dan ia pergi tanpa mengetahui tempat yang akan ia tuju ya terima kasih jadi saya bisa lihat apa yang dikatakan oleh penulis daripada kitab ibrani ini bahwa afraham saat itu namanya afram ya ketika dipanggil keluar dari ur dia taat dan pergi ke tempat ya yang akan tempat itu menjadi warisan yang diberikan oleh bapak yahweh tanah itu nah saat afram dipanggil keluar itu dia pergi tanpa dia tahu ya tanpa mengetahui mau kemana ini arahnya kemana dia hanya menurut apa yang menjadi pimpinan daripada perkataan bapak yahweh itu saja dia hanya berjalan terus mengikuti alur sungai sehingga mereka tidak menerobos atau melintasi padang gurun yang kering ya sehingga mereka bisa tersesat di sana tidak mereka mengikuti jalur ya air sungai yang ada di sana dan dari sana mereka kalau sudah lihat sejarahnya mereka tiba di haran dan banyak peristiwa dan setelah itu dia melanjutkan lagi ke tanah kanaan tanpa tahu di mana letaknya ya posisi yang dimaksud oleh bapak yahweh dia hanya melangkah satu langkah demi satu langkah demi satu langkah dia tidak tahu ya tidak dibukakan kalau saudara sekarang lihat ceritanya ya kita sudah tahu saudara ya karena sudah tertulis sudah kejadian tapi coba saudara pikirkan apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh afraham saat itu dia hanya mendapat perintah dari bapak yahweh pergi dari komunitasmu tinggalkan keluargamu kamu sendiri dan istri dan para budakmu ya dan semua apa yang kamu dapat kemudian berjalanlah terus dan dia menyisir sungai efrak saat itu ya ke arah utara dan kemudian turun ke damaskes dan kemudian menuju ke tanah kanaan kalau saya lihat dari peta yang saya tunjukkan di atas itu kurang lebih jalur perjalanan daripada orang-orang majus raja-raja dari timur berarti ya kita bisa simpulkan perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar dua tahunan ya disitulah afraham percaya kepada bapak yahweh dia gak tau dia mau kemana dia hanya ikutin jalurnya saja dan menunggu sampai step berikutnya dibuka oleh bapak yahweh dia hanya menunggu dia hanya menantikan tapi dia juga harus bergerak ya gak diem saja saudara nah itu begitu pula dengan apa yang menjadi aplikasi kehidupan saudara dan saya bapak yahweh selalu menggunakan prinsip yang sama dia tidak akan kasih tau dari A sampai Z inilah rencananya semua dan kamu jalan begitu sampai Z tidak ternyata cara bapak yahweh itu step by step tanpa kita ketahui apa yang ada di depan kita karena itu tertulis di dalam pembacaan tadi ya bahwa kita berjalan karena iman ya bukan karena penglihatan ini penting sekali cara kerja bapak yahweh ini yang harus kita kenal ya dan coba kita akan lihat di dalam ayat-ayatnya yaitu lukas 16 ayat 10 bagian A silahkan brother henop siapa yang setia dalam hal yang kecil ia pun setia dalam hal yang besar galatia 5 ayat 25 jika kita hidup oleh roh marilah kita berjalan dalam roh iya terima kasih jadi soalnya bisa melihat disini lompatan atau langkah yang bapak yahweh sediakan buat saudara dan saya itu adalah hal-hal yang sederhana yang kecil tetapi disitulah sebuah titik yang menentukan tapi seringkali sebagai manusia kita kepingin merindukan sesuatu lompatan-lompatan yang spektakuler yang besar-besar tapi itu bukan cara kerja bapak yahweh cara kerja yeshua sudah dinyatakan di dalam lukas 16 ayat 10 siapa setia dalam hal yang kecil ia pun setia dalam hal yang besar langkah-langkahnya itu kadang tidak panjang tidak langsung menuju sasaran tetapi harus melalui step-step atau langkah-langkah yang kecil karena itu pentingnya faktor penolong yaitu ruah yahweh elohim dan itu dinyatakan kembali oleh rabbi saul galatia 525 jika kita hidup oleh roh maka kita berjalan di dalam roh ya jadi kita harus mau dipenuhi oleh ruah yahweh elohim dan ruah yahweh elohim yang akan menuntun saudara dan saya ingat tuntunan ruah yahweh elohim tidak bertentangan dengan dafar elohim ya tidak akan pernah bertentangan dengan dafar elohim kalau saya lihat di dalam yohannes 16 ayat yang ke-13 ini dinyatakan dengan sangat jelas silahkan berarti henok untuk baca buat kita terima kasih namun jika roh kebenaran itu datang dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri melainkan dari apa yang telah didengarnya dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang ya terima kasih saya bisa melihat ayat ini yeshua menyatakan kalau roh kebenaran itu datang siapakah roh kebenaran tidak lain adalah roh yahweh sendiri dikatakan dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran kebenaran itu asalnya dari mana tidak lain adalah dari dafar elohim dari tanak dan berit dan yeshua menegaskan dia yaitu roh kebenaran itu yaitu ruah yahweh elohim tidak akan berbicara dari dirinya sendiri tidak akan mengajari sesuatu dari dirinya sendiri dijelaskan disini melainkan dari apa yang telah didengarnya didengarnya dari mana tidak lain adalah dari dafar elohim dari firman dari perkataan yeshua so bisa lihat disini jadi gak sembarangan ruah yahweh elohim menuntun kehidupan saudara dan saya itu ada dasar firmanya tapi ingat di sisi saudara dan saya kita dipimpin step by step selangkah demi selangkah bagaimana kalau belum ada pembukaan dalam tuntunan ruah yahweh elohim berdiam minta terus di dalam persekutuan dengan ruah yahweh elohim langkah apa yang harus dilakukan karena dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran ini bukan roh penyesat ya ini roh bapak yahweh sendiri yang kerinduannya supaya saudara dan saya diselamatkan supaya saudara dan saya go masuk rapture tidak mau menyengsarakan kalau roh setan itu menyengsarakan dan keinginan-keinginan dageng saudara itulah yang menyesatkan dan yang membawa keluar jalur daripada yang telah ditetapkan oleh bapak yahweh itulah yang jadi problem ya kalau ruah yahweh elohim itu selalu punya kerinduan yang sudah pasti yang akan membawa kehidupan saudara dan saya masuk rapture diselamatkan itu sudah pasti tidak bisa diragukan lagi karena roh yahweh elohim ruah yahweh elohim adalah rohnya bapak yahweh dan disitulah juga ada dafar elohim ada yeshua hamasiyah karena mereka adalah ehat satu adanya ya begitu pula yeshua juga menggarisbawahi dia yaitu ruah yahweh elohim juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang hal-hal yang tersembunyi akan disingkapkan hal-hal yang misteri dalam kehidupan ini akan dibuka dengan luar biasa ruah yahweh elohim bukanya dari mana kembali lagi kepada dafar elohim jadi sepak terjang dari ruah yahweh elohim ini tidak ngawur saudara ya dia selaras dengan apa yang menjadi isi hati bapak yahweh dia tidak menyesatkan ya dan polanya tetap polanya luar biasa ya tidak akan bertentangan satu dengan yang lainnya karena roh ini adalah ruah yahweh elohim dan ini luar biasanya sangat dasarnya bagaimana karena saudara ada di berbagai penjuru daripada Indonesia mungkin yang mendengar ini juga ada yang dari New Zealand mungkin ada yang dari Jerman atau dari seluruh pelosok dunia terasuk dari Amerika sendiri dari belahan yang lain dari state-state yang lain itu maksud saya tapi ruah yahweh elohim akan menuntun di jalan yang sama yaitu keselamatan yang menuju rapture dan menuntun kepada saudara dan saya untuk supaya kita senantiasa dibersihkan tadi ibu adasa fangfang melihat penglihatan yang diingatkan oleh ruah yahweh elohim ada kotoran kotoran yang tersembunyi ya kalau dilihat tidak kelihatan dari keluar tetapi kotoran kotoran itu terlihat oleh ruah yahweh elohim karena itu saat air itu disiramkan air ini adalah jafar elohim maka kotoran kotoran itu keluar semua itu bagi orang yang mau dibersihkan tapi bagi orang yang keras hati ya pasti akan ngomong ini penglihatan apa ini penglihatan kok penglihatan selokan itu buat mereka yang tidak mau dibersihkan hidupnya ingat masa kita ini adalah masa penentuan yah melalui kacamata dafar elohim mengenai lima anak darah yang bodoh dan bijaksana saya beberapa kali sudah membawakan hal ini mengenai lima anak darah yang bodoh dan bijaksana lima anak darah yang bodoh ini pun juga sudah qualified untuk menjadi mempelai mempelai yang masuk di dalam pesta kawin anak domba akan tetapi apa yang terjadi ada kotoran kotoran yang tersembunyi dan pada saat saudara menerima dafar elohim dan saudara mulai ditempel saudara mulai dikoreksi saudara mulai diarahkan yang benar ada dua pilihan mau taat atau mau keras hati tergantung saudara ya ini tidak bisa kami paksakan kami bukan hakim kita bukan polisi kita juga bukan orang yang suka maksa ruah yahweh elohim tidak pernah memaksa tapi dengan diingatkannya mimpi ini oleh ruah yahweh elohim kepada ibu adasa fang-fang coba saudara koreksi kehidupan saudara apa apa saja menjelang red ini yang harus dibersihkan buka hati saudara ini sangat penting ya jangan keraskan hati ingat ya ayat ini mengatakan Yohanes 16 ayat 13 roh itu adalah roh kebenaran bukan roh dusta jadi kalau roh itu menyatakan sesuatu dia benar-benar akan menyatakan yang benar bukan sebuah kepohongan dan juga roh ini juga bisa mengatakan hal-hal yang akan datang memperingati saudara hati-hati jangan sampai tersandung jangan sampai punya sakit hati jangan sampai saudara kembali kepada penyembahan penyembahan berhala jangan sampai menyimpang dari dafar Elohim diperingati mungkin saya berkata ah saya sudah kokoh di dalam mengikut Bapak Yahweh dalam Yesyua tapi kalau peringatan itu datang saudara lebih baik hati-hati karena di depan sana akan ada peperangan roh yang tidak kelihatan jangan membanggakan diri aku posisinya sudah aman belum posisi aman kita kalau kita sudah di rapture kalau kita sudah memakai tubuh kemuliaan yang disediakan oleh Bapak Yahweh di dalam Yesyua Masya melalui rapture itu posisinya aman tapi selama ini masih ada 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana berarti posisi ini bisa berbalik saudara perhatikan baik-baik kita sudah mulai mendekat terus dari hari ke hari sebentar lagi tidak lama lagi kita sudah akhiri tahun Gregorian 2023 ini dan masuk di dalam 2024 rasanya cepat sekali saudara tidak terasa dan saya yakin tidak lama lagi kita sudah masuk di dalam pesah kalau sudah masuk pesah tidak lama lagi nanti sudah syafu'ot kalau sudah syafu'ot tidak lama lagi peniupan nafiri nah itu sudah mulai ya tiga perapat menghabisi tahun 2024 masuk 2025 ya saya bisa lihat ada apa di depan kita tidak lain adalah rapture itulah rencana Bapak Yahweh karena itu pada saat kita disiram air dafar Elohim untuk membersihkan terima terima dan terima supaya kita tidak ketinggalan ya saya berikan dua contoh lagi contoh yang berikutnya adalah Miriam Miriam saat ditemui oleh Gabriel coba kita akan baca yaitu dalam Lukas 1 31 dan 34 silahkan berterhenok Luka 1 dan lihatlah engkau akan mengandung di dalam rahimu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menyebut namanya Yeshua Luka 1 ayat 34 dan Maria berkata kepada malekat itu bagaimana hal ini akan terjadi karena aku belum mengenal laki-laki terima kasih mana ini terjadi aku saja belum kawin normal kalau dia ngomong seperti itu tapi perhatikan kembali dafar Elohim melalui Rabbi Saul bahwa perjalanan hidup kita itu karena iman bukan karena penglihatan dan Miriam dia membuka hidupnya walaupun dia tidak mengerti dia tidak tahu siapa ini anak yang dikandung kok tiba-tiba bisa masuk dalam rahimnya ya ini ada apa dia tidak tahu sering kita baca ya Miriam senantiasa mengatakan dan Miriam menyimpan segalanya di dalam hatinya dia tidak tahu dia tahu terakhir pada saat kematian maksud saya bukan kematian kebangkitan Yeshua dalam tubuh kemuliaan dia baru sadar bahwa yang dipercayakan oleh Bapak Yahweh itu adalah Sang Mesias yang dijanjikan bayangkan saudara selama 30 tahun lebih dia menyimpan hal ini ya dia hanya mengikuti step by step by step saja ya Bapak Yahweh tidak kasih lengkap oh nanti anak yang dikandungmu ini nanti ya bikin mujijat buta bisa melihat lumpuh berjalan ya dia akan dibaptis di sungai Yordan tidak saudara ya bahkan nanti dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga gak pernah itu diungkapkan pada Miriam hanya step by step by step by step saja selangkah demi selangkah itu yang dihadapin sama persis yang dihadapin saudara dan saya saya bisa lihat contoh yang berikutnya adalah Noah ya contoh yang berikutnya adalah Noah coba kita baca dalam kejadian 6 ayat 13 silahkan brother lalu Elohim berfirman kepada Noah aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua manusia karena mereka telah memenuhi bumi dengan kekerasan maka aku akan memusnahkan mereka bersama bumi ini ya haliliyah terima kasih saya bisa lihat entah dari mana tiba-tiba si Noah ini mendapatkan suara daripada Bapak Yahweh yang dikatakan aku akan binasakan dunia ini saya bisa bayangkan ini satu kalimat yang mengerikan seluruh dunia akan dibinasakan oleh Elohim ya dan Bapak Yahweh menyatakan rencana-rencananya ya yaitu membuatkan bahtera tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani Fatsal yang ketujuh coba kita baca terlebih dahulu silahkan oleh Iman Noah ketika mendapat petunjuk dari Elohim tentang sesuatu yang belum kelihatan ia dengan gentar mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya oleh Iman ia telah menghukum dunia dan karena Iman itu juga ia menjadi pewaris kebenaran terima kasih sudah bisa lihat dia sudah dikasih tahu Bapak Yahweh dengan disuruh membuat bahtera yang begitu besar projek yang sangat luar biasa ya tetapi dia sendiri melakukan dengan gentar ya dengan gentar ya apa yang menjadi perintah Bapak Yahweh dan juga ya saat mendapat petunjuk dari Elohim dia tidak tahu bakal bagaimana yang akan terjadi di dunia ini dia tidak tahu karena dia belum melihatnya dia hanya berjalan step by step menurut apa yang menjadi pimpinan daripada daffar Elohim saat itu dia tidak bisa membayangkan dia tidak bisa melihat dia tidak bisa tahu yang dia tahu adalah menerima rencananya dan rencana itu harus dilakukan ya sudah bisa lihat disini dia melakukan selangkah demi selangkah bahkan ya orang-orang mentertawakan dia orang-orang mengolok si Noah ini orang super-super gila ya bagaimana mungkin bumi yang begitu indah luar biasa tanpa hujan hanya kabut yang turun tiap-tiap hari untuk supaya tanah itu menjadi sangat-sangat subur dan dia bikin satu buah terayang begitu besar luar biasa ini kan pekerjaan sia-sia menurut orang-orang yang mencemoh dia tetapi tidak untuk Noah karena Noah tahu apa yang dikatakan oleh Yahweh saatnya pasti akan tiba Noah tidak ragu-ragu saatnya pasti akan datang dan diculahkan dan semua akan binasa ini rencana sinting ya rencana orang gila ya membangun bahtera di atas permukaan tanah Allah Allah punya internet kurang bagus sebentar ya Saya akan lanjut ya Saya bisa lihat disini Bagaimana orang-orang mengatak-ngatai si Noah Dengan Ya, dengan Ya, setiap ya Komputer saya agak terganggu sebentar Ya, haleluya Ya, jadi saya bisa lihat disini Noah Ya, menghadapi tantangan psikologi juga Ya, dengan Orang-orang ini tidak mau bantu Tapi mengolok-ngolok Tapi buat Noah Ya, tidak peduli Yang penting Rencana Bapak Yahweh jadi Yang mau diselamatkan Segera masuk Ya, segera masuk Kalau tidak mau diselamatkan Ya, itu adalah pilihanmu sendiri Ya, itulah yang menjadi ketetapan isi daripada Noah Ya, tidak peduli Ya, yang mati ya kamu Yang selamat ya aku Begitu Ya, dia tidak peduli Ya, dengan Kata-kata apapun yang dia dengar Yang dia peduli adalah Rencana daripada Bapak Yahweh Dan ini luar biasa Inilah yang harus menjadi Contoh di dalam perjalanan kita Yang sudah tidak lama lagi Rapture akan terjadi Ya, perjalanan kita sekarang Kita sudah dibukakan oleh Bapak Yahweh Dengan luar biasa Tidak lama lagi akan terjadi rapture Ya, tidak akan Tidak lama lagi akan terjadi rapture Dan saudara dan saya sudah dikasih tahu Rahasia-rahasianya Dan ini dahsyat sekali saudara Ya, sangat-sangat dahsyat sekali Dengan pola syemitah Dengan perhitungan Banyak hal Itu Bapak Yahweh telah nyatakan Dan semuanya ini Bapak Yahweh Sebetulnya menuntun Saya Dan menuntun Ibu Adasa Fang Fang Ya Dan juga anak-anak Untuk bisa Melampaui ini semua Ya Kalau saudara Yang lihat sekarang ya saudara Kita sudah kumpul disini Kita dapat pengajaran Kita dapat pimpinan Ruah Yahweh Elohim Kita dapat Makanan rohani Kita dapat Sentuhan Ruah Yahweh Elohim Ya Bapak Yahweh memberikan Puji-pujiannya Lagu-lagunya Untuk penyembahan Dengan luar biasa Ya kita sudah Di titik ini Tapi Jauh sebelum ini terjadi Saat itu Ibu Adasa Fang Fang Dikasih tahu Sama Bapak Yahweh Suamimu Hamba Tuhan Ya Suamimu Hamba Tuhan Sudah tahu reaksinya Saya bilang kan Saya pernah katakan sama Saudara Melalui kesaksian ini Saya katakan sama Ibu Adasa Fang Fang Jangan pernah Ngimpi Ya Jangan pernah Ngimpi Saya jadi Hamba Tuhan Karena saat itu Pengertiannya Hamba Tuhan Itu kurang lebih Kejadiannya sekitar 14 tahunan yang lalu Saudara 14 tahun yang lalu Saya katakan Saya mau Ibu Fang Fang Tiba-tiba bangun gitu Ngomongnya langsung Kamu Hamba Tuhan Inilah yang Dinyatakan oleh Bapak Yahweh Saya bilang Jangan Ngimpi ya Jangan ngimpi Lebih baik Saya jadi Penyokong Gereja saja Itu lebih enak Nggak repot Nggak mikirin jemaat Yang Sifatnya Amburado Nggak karu-karuan Jadi beban Kepikiran Pusing Tujuh keliling Bahkan berkeliling-keliling Saya tidak mau Saya orangnya simple Saya tidak mau masuk Dalam kesulitan orang lain Saya bilang gitu Ya Jangan pernah Ngimpi Saya bilang gitu Ya Dan itu berulang-ulang Saudara Saya tegaskan Apa yang terjadi Rencana Bapak Yahweh Ya Itu luar biasa Singkat cerita Bapak Yahweh ngomong lagi Ayo Sudah saatnya Kamu untuk Buka Gereja Buka Kehilat Ya saat itu Nggak ngerti Nama Kehilat Gereja Saya bilang Persekutuan aja Tidak Bukan persekutuan Gereja Saya pikir Saya pikir di LA Buka gereja Dari nol Tidak punya Background apa-apa Mana mungkin Bisa mendapatkan Tempat Itu saja yang terlebih dahulu Saudara Mana mungkin Dapat tempat Saya coba Beberapa gereja Saudara Saya minta Tolong Supaya ada Mungkin ada Hall kecil Ada tempat Pertemuan Saya bisa sewa Di situ Jawabannya Saya yakin Saudara sudah pasti tahu Ditolak Nggak punya hubungan Apa-apa Tidak ada Apa itu namanya Background apa-apa Ditolak Tapi yang Namanya rencana Bapak Yahweh Itu tidak berhenti Dan tidak bisa Diblok Luar biasa Kita di jalan Ada satu jalan raya Di daerah Rosmit Saat itu Di LA sini Dan saat itu Saya lagi jalan Kesana dengan Naik mobil Besar Ibu Tiba-tiba Kita melewatin Satu daerah Bukan daerah Satu jalan Dan ada gedung Saya tidak memperhatikan Saudara Apa yang terjadi Ibu ada sekarang Yang bilang Stop Balik Stop Balik Ya Bapak Yahweh Nuntun Untuk kamu Pergi ke Tempat itu Saya Saya pikir Ya oke lah Saya nurut lah Saya pikir Ya Saya ini orangnya Tidak gampang nurut Saudara Ya Selalu Argue dulu Ya Tapi saat itu Ya udah lah Nurut lah Saya balik Dan Yang kita lihat Adalah Sebuah hotel Kecil Ya Ibu dasar Bang bilang Coba kamu kesana Tanya Ada Ruang pertemuan Enggak Untuk kita bisa Membuka gereja Dan memulai Apa yang menjadi Rencana daripada Bapak Yahweh Saya turun Saya tanya Ada enggak Ruang meeting room Itu sekitar 14 tahun yang lalu Saudara Ya Ada enggak Dan saat itu Orang yang bilang Ada Bisa disewa Tidak Untuk tiap Minggunya Dia bilang Tidak ada yang pakai Selama ini Jadi kamu bisa Sewa disitu Ya Wah Jadi nih Rencana Bapak Yahweh Saya pikir gitu Ya Yaudah Nurut aja Kalau begitu Ya Dan Sebelum Perisiwa itu terjadi Setahun Dua tahun Kalau enggak salah Ya Itu Saya sudah Dipersiapkan Ya Terutama Ibu Adasa Fang Fang Yaitu Ketemu dengan Almarhum Pak Suradi Ya Pak Suradi Dia Kena fatwa Di Indonesia Lari ke sini Kemudian Saat itu Saya tidak ke gereja Saat itu Istri saya yang ke gereja Dan disana Pak Suradi Menyatakan Bahwa si Nama A Itu adalah Nama berhala Tidak boleh Kamu keluar Dari mulutmu Wah Argyu lagi Saudara Begitu sampai rumah Istri saya Ngomong sama saya Saya kan Tidak ke gereja Saat itu Ya kan Saya lupa Kenapa Tapi saat itu Saya tidak ke gereja Saya bilang Uang Alkitab Lu ngomongnya Ada A Ya kan Ada nama Arab Masa tidak boleh Apa itu namanya Kita sesuai Dengan Alkitab Ibu Adasa Membilang Kamu jangan Debat aku Aku tidak Ngerti Kalau kamu mau Minggu depan Ke gereja Ketemu dengan Orang itu Dan puji Bapak Iwi Pas ketemu Saudara Ketemu lagi Dengan Pak Suradi Dan saya Ketemu dan saya Lihat Oh iya Pertamanya Struggle Wah Ini rasanya Harus memutar Semua yang Sudah saya Masukkan dalam Alam bawah sadar saya Wah ini harus Dikuras ini Alam bawah sadar saya Ya Tidak semudah itu Ya Keceplos Bolak-balik Saudara Tapi dari situ Saya menyadari Iya Ini tidak boleh Kita sebut Nah pada saat Bapak Yahweh Memberi kesempatan Untuk Saya dan Ibu Adasa Fang Fang Untuk buka Ministri Kita sepakat Saudara Kita tidak lagi Pakai nama Sia Ya Nama Arab Ya Tapi saat itu Belum ada Pengenalan Lebih dalam Mengenai Nama Yeshua Ya Tapi kita sudah sepakat Kita tidak pakai Nama Arab Ya Karena itu adalah Nama berhala Saya baca Saya lihat Saya terima Mulai Saat itu Apakah selesai Sampai di sana Tidak Saudara Proses ini Bergulir terus Ya Ya Ini yang Minggu lalu Ibu Adasa Fang Fang Ingin saksikan Ya Nah saya juga Akan saksikan Nanti Ibu Adasa Fang Fang Dan Angel Juga akan Melengkapi Ya Apa yang terjadi Kita sempat Mendapat kesempatan Untuk Pindah dari tempat itu Dan pindah ke gereja Kita menyewa gereja Ya Dan Jumaat Mulai bertambah Ya Tambah banyak Tambah banyak Tambah banyak Tiba-tiba Bapak Yahweh Bicara sama Angel Tidak semua Yang hadir di sini Sungguh-sungguh Ikut aku Wah Saya langsung Mikir saya Apa yang bakal terjadi Saudara tahu Dia Angel dapat penglihatan Dia dapat penglihatan Yaitu Yeshua Itu berjalan Melihat satu pohon Dan mencari buah Itu yang pertama Saya ingat jelas Kemudian penglihatan Yang kedua Adalah Ada seseorang Yang menapakkan Kakinya Yang satu itu Di lantai Tapi yang satu Lantainya terbuka Dan arahnya ke Dunia kematian Yang ada apinya Sebetulnya Ya Saya ingat itu Dan Bapak Yahweh bilang Akan ada penyaringan Dan betul Saudara Tidak lama setelah itu Orang-orang yang tidak serius Keluar semua Keluar semua Yang tidak serius Disaring Saudara Ya Bapak Yahweh akan Selesai sampai di sana Tidak juga Ya Saya pikir Saya melayani Bapak Yahweh Saya dan istri Bapak Yahweh yang panggil Ya Saya akan terus Untuk jalan Dengan Bapak Yahweh Nah Tapi Saya punya pemikiran Saya tak join Dengan gereja-gereja Denominasi Yang Yang sudah Yang sudah punya fondasi Di sini Ya Saya tak mengadakan hubungan Dengan mereka Dan Dinaungi oleh mereka Bapak Yahweh bilang Sama istri saya Kamu tidak akan Pernah Berada di bawah Denominasi Apapun juga Ya Itu dinyatakan oleh Bapak Yahweh Melalui suara Kepada Istri saya Ya Juga kepada Angel Saat itu Dan Apa yang terjadi Saya coba itu Beberapa kali Saudara Dan betul Ujung-ujungnya Tidak pernah berhasil Saudara Ya Ujung-ujungnya Tidak berhasil Karena memang Rencana Bapak Yahweh Untuk Kita tidak ada Di bawah Denominasi Tertentu Saya belum tahu Apa yang menjadi Rencana Bapak Yahweh Kita hanya Mengikutin Ini Step By step By step By step Ya Di depan kita Kita gak lihat Apa-apa Saudara Kita hanya Mengikutin Apa yang dikatakan Oleh Ruah Yahweh Elohim Saat itu Ruah Yahweh Elohim Mengatakan Makan tubuh Dan darah Yeshua Pertamanya Sebulan sekali Kemudian Ditambah lagi Sebulan dua kali Ya Kemudian Ruah Yahweh Elohim Arahkan Dari ibadah hari Minggu Menjadi hari Sabtu Tapi Sabtunya Setelah Sabat Saudara Tapi masih masuk Sabtu Saudara Ya Itu diarahkan terus Saat itu Ya Diarahkan terus Kemudian Tidak selesai Sampai disitu Ya Bapak Yahweh Tiba-tiba berbicara lagi Di dalam hidup Angel Ya Akan ada penyaringan lagi Lawang tadi Lawang tadi sudah disaring Oh sekarang disaring lagi Ya kan Betul Yang terjadi Saya menyampaikan Bahwa Natal itu Kita tidak boleh Rayakan Jadi Jadi begini Kisahnya Sejak pertama Saya sudah Merasa bahwa Natal ini Tidak benar 25 Desember ini Tidak benar Saya tahu Tapi tidak Ngerti Alasannya Tidak benarnya Itu di mana Gitu loh Tapi tidak ada Penjelasannya Ya Saya pikir Ini tradisi Gereja ini Pasti Cuma Saya tidak tahu Ya Di mana Titiknya Nah Saat ketemu Titiknya Saya nyatakan Sama jemaat Kita tidak Natalan lagi Ya Tapi sebelum Peristiwa itu Ada peristiwa Yaitu Peristiwa Cukok Sinien Imlek Kita nyatakan Tidak imlek lagi Gara-gara Saya Keterobos Rayain imlek Istri saya Kena Colon cancer Saudara Waduh Berat ini ceritanya Ya Tapi Bapak Yahweh Sembukan dengan Luar biasa Ya Dengan ajaib Dengan luar biasa Saya mungkin pernah Saksikan hal ini Ya Dan setelah peristiwa itu Saya nyatakan Tidak Imlekkan lagi Ada yang Rontok lagi Setelah Peristiwa itu Singkat cerita Kita mengenal Akan Natalan Ya 25 Desember Kemudian Saya nyatakan Tidak Natalan Karena ini Penyembahan Daripada Dewa Matahari Ya Ini palsu Ini salah Apa yang terjadi Rontok lagi Saudara Penyaringan lagi Jadi disaring 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 terus Saudara Ya Saya pikir ya Puji Bapak Yahweh Ya Saya lihat ini Karya Bapak Yahweh Ya biarin aja Kalau memang mereka Tidak mau diselamatkan Ya sudah Begitu Ya Itu yang Menjadi perjalanan Yang Bapak Yahweh Berikan Dan Kita tidak boleh Ada di bawah Satu denominasi Tidak boleh Ya Tidak boleh Jadi sampai hari ini Saya tidak di bawah Siapa-siapa Saya hanya menurut Apa yang diperintahkan Oleh Bapak Yahweh Saya tidak ada di bawah Denominasi Apa-apa Ya Nah Apa yang terjadi Setelah itu Ya Bapak Yahweh itu Memberikan step Tadi saya sudah jelaskan Stepnya itu Kecil-kecil Saudara Lewat mimpi Ya Mimpinya Yang pertama Yang saya ingat Adalah Ibu Adasa Fang Fang Dikasih mimpi Dia itu Berdiri Di atas lautan Ya Di atas lautan Kemudian Yang dipijak Itu seperti Tekl Atau ya Tekl ya Tanah ya Itu hanya Sepetak saja Di sekelilingnya itu Air semua Nah Saat Ibu Adasa Fang Fang Melangkah Tempat yang Dia langkai itu Menjadi tanah Tapi tempat Yang ditinggalkan Itu menjadi Air lagi Jadi cuman itu Jadi selangkah Demi selangkah Kedepannya Bicara mengenai Apa mimpi ini Nggak tahu Dan di dalam Mimpi itu Diperlihatkan Bahwa Ibu Adasa Fang Fang Melihat Melihat Bahtera ya Melihat Ya melihat kapal Tapi kapalnya Belum jadi Sudara Ya Kapalnya Belum jadi Belum jadi 3 per 4 ya Atau 1 per 4 Belum jadi ya Ya Belum jadi Kita nggak tahu Ya Kita tidak tahu Sama sekali Apa ini maknanya Tapi ingat Seperti yang Dilakukan oleh Miriam Yaitu Menyimpan Segala sesuatu Di dalam hatinya Jadi kita Nggak buang Kita nggak komplain Dikasih kunci ya Saat itu ya Ceritanya gimana itu Saya mimpi Waktu itu Saya waktu jalan setapak Terus lihat Itu kapal besar Setelah jadi Terus saya didatangi Pemiliknya Saya dikasih gini Ini aku kasih kunci Untuk Tapi kapal ini Belum jadi Kapal ini menjadi Milikmu Atas namamu Ya itu Ya Saya bisa Melihat Merabah Kita nggak tahu Kedepannya ini Mau diapain gitu Kok tiba-tiba Di sekelilingnya air Ya Dan Di depan bisa lihat kapal Dikasih kunci Tapi kapalnya Belum jadi Ya kan Mau dicari Jawabannya Dimana Kita juga Nggak tahu Saudara Tapi yang kita tahu Kita tidak menolak Ya Kita tidak meremehkan Kita simpan Ya Kita simpan Saya kasih tahu Apa yang kita jalani Hidup ini ya Ini memang Bapak Yahweh telah Setujui untuk Kita bersaksi Mengenai hal ini Kita doa dulu Kita bersaksi Hal ini Perjalanan yang kita alami Ini ekstrim Saudara Ya Ya Ekstrim Dan ini Punya dampak Luar biasa Dan Biar ini semua Untuk kemuliaan Bapak Yahweh Saya sendiri Hanya Bisa mengikuti Flow-nya Ya Hanya bisa mengikuti Flow-nya Ya Tanpa itu Nggak mungkin terjadi Ya Nah saya lanjutkan Nah Apa yang terjadi Beberapa saat kemudian Ya Tiba-tiba Angel ya Kamu ya nak ya Sama Elizabeth ya Pergi kemana itu Terus lihat belakang Jangan menoleh ke belakang Peristiwa apa itu ya Waktu hari ini Tapi Bapak Yahweh bilang Ya ini Angel ini Akan lebih lengkap Untuk memberikan Kisahnya Dimana step-step itu Diberikan Tanpa mengetahui Masa depan Atau Apa yang bakal terjadi Kemudian Ya silahkan Angel Ya jadi Bapak Yahweh Katakan sama Angel Waktu itu Mami Mundang kita untuk Worship sama-sama Kita worship Ada Papi Mami Angel Dan ada Angel Elizabeth Dan Waktu itu Bapak Yahweh Kasih suara Di dalam telinga Angel Bapak Yahweh Katakan Bangunlah Batra Bangunlah Batra Tapi bahasa Inggris Build me An ark Build an ark Build an ark Dari situ Angel mikir Gimana ya Caranya membuat Batra Membangun Batra Kita kan Gak ada supply-nya Tapi Angel Gak memikir Tentang no Angel tidak memikir Apapun Waktu itu Jadi luar biasa Bapak Yahweh Yang itu Yang Bapak Yahweh Katakan Terus Waktu itu Waktu kita hiking Bapak Yahweh Kasih tahu Kita Waktu itu Jangan noleh ke belakang Karena itu Adalah Sodom Dan Gomorrah Bapak Yahweh Kasih tahu Elisabeth Ada Angel Waktu itu Dari situ Bapak Yahweh Mulai menonton kita Ya Jadi step-stepnya Seperti itu Suruh Membangun Batra Ya Tanpa harus tahu Gimana caranya Ingat Kita tidak buang itu Tapi kita simpan Terlebih dahulu Siapa tahu Bapak Yahweh Memberikan Puzzle berikutnya Puzzle berikutnya Jadi modelnya kita ini Kayak puzzle Saudara Ya Saya punya Gambar puzzle Ya Jadi hidupnya itu Kayak puzzle Ya Sebelah kiri bawah Ini ada puzzle Ya Dan puzzle-puzzle ini Dikumpulkan Baru bisa Baru bisa terbentuk Satu gambar Ya Yang bisa kita lihat Saat itu Yang terjadi Elisabeth juga mendengar Suara Bapak Yahweh Jangan menoleh ke belakang Itu Sodom dan Gomorrah Ya Saat mereka Hiking Ya Dan Saya yakin ada Meaning yang betul-betul Dasyat Sebagai puzzle-p puzzle Yang hilang Ya Kita melangkah saja Kita gak tahu Dan gak lama Setelah itu Bapak Yahweh Menyatakan Ya Melalui Penglihatan Ya Kamu dikasih Sebuah angka ya Dua angka ya Dan warna ya Ya Itu ceritanya Gimana itu Jadi ceritanya Waktu kita worship Sama-sama Bapak Yahweh Memberikan Dua angka Yaitu Satu dan empat Di depan Mata Angel Terus Warnanya itu adalah Biru dan abu-abu Begitu Dan Warnanya Dari satu dan empat Itu ada cahaya Cahaya putih Gitu Ya Terima kasih Ini puzzle berikutnya Sodara Yang kita terima Saat itu Ya Dan puzzle demi puzzle Kita kumpulkan Ya Dan kita terus berjalan Kita tidak tahu Sama sekali Apa yang bakal terjadi Dan langkah apa yang harus kita ambil Ya Saat itu Kita sempat Setelah covid Ya Setelah covid Dan Kita ibadahnya itu Di park Ya Di taman Kalau sodara lihat Yang mengikuti di Facebook Itu kita Ibadah di park Ya Jadi Di Langkah demi langkah Kita worship Kita dapat tuntunan Kita worship Kita dapat tuntunan Anak-anak yang worship Dapat tuntunan Ibadah Ibadah Sampang-sampang worship Dapat tuntunan Nah satu kali Kemudian juga dapat worship Mengenai huruf AZ Ya AZ Ya Dikasih peta Iya kan Angel mau tambahkan Silahkan Angel Iya Jadi Bapak Yawe Satu hari Waktu kita worship Sama-sama Bapak Yawe Memberi kita Memberi angel peta Waktu Penglihatan Ada tulisan A Z Terus ada Panah Menuju kepada A sama Z Dari California Dari situ Angel bisa melihat Oh ini Ini Tuntunan Bapak Yawe Cuman Angel juga Gak seberapa Ingat bahwa AZ itu adalah Simbolnya Daripada Arizona Waktu itu Tapi Bapak Yawe Yang Mengasih Kasih kita Peta itu Iya Terima kasih Jadi Di sini itu kan ada 50 state ya 50 negara bagian ya 50 negara bagian itu Mereka punya simbol Ya Kalau California itu CA Begitu Ya Kalau Oregon Ya Itu OR Kalau nggak salah Itu Pak Daniel Brother Daniel Susanto Itu dari Oregon Ya OR ya Ya betul ya Ya betul O sama R ya OR ya Ya oke Terima kasih Brother Daniel Nah kalau Arizona Itu A sama Z Nah dari situ Mulai nampak Saudara Ya Mulai nampak Tuntunannya Ya Untuk ke arah Arizona Ya Ke arah Arizona Dan setelah itu Langkah-langkah berikutnya Bapak Yawe juga Mempersiapkan Ya Untuk ke arah Daripada Arizona Nah saya kasih tahu sama Jemaat yang sudah Disaring 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 tadi Saudara Ya Kita kasih tahu Rencana Bapak Yawe Rencana Bapak Yawe Ini adalah Untuk Arah ke Arizona Nah saat COVID Kita streaming juga Saat itu Ya Kedepannya Saya juga gak tahu Setelah di Arizona Bagaimana Saya juga gak tahu Ya Tapi kita mau Melangkah terlebih dahulu Jadi Kita pindah ke Arizona Ini Ya Itu karena Alasannya Cuman satu Yaitu Mentaati Apa yang menjadi Pernyataan Dari Ruah Yahweh Elohim Ya Bukan Menelantarkan Jemaat Yang di LA Tidak Karena Kita beri Kesempatan Sama mereka Ya Ini rencana Bapak Yawe Ya Dan Bapak Yawe Menyediakan tempat Tapi jujur saja Saudara Saat itu Tidak ada uang Tidak ada dana Sama sekali Bahkan untuk Pindah ke Arizona Saya harus melepas Pekerjaan saya Ya Untuk Memenuhi Ya Menjalani Apa yang menjadi Rencana Daripada Bapak Yawe Jadi bukan karena Oh saya ninggalin Gereja Saya Saya bubarin gereja Tidak Ya Saya kasih tahu Sama Jemaat-jemaat Yang sudah disaring 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 itu Ini rencana Bapak Yawe Ya Kedepannya bagaimana Ya saya gak tahu Kita hanya melangkah Dengan iman Ya Melangkah dengan iman Kita gak tahu Dan Bapak Yawe Akan menuntun Apa-apa saja Yang harus Nanti dilakukan Di sini Karena itu saya Beri kesempatan Mau ikut Ikut Begitu Ya Kalau tidak Ya terserah kamu Saya tetap Ikut rencana Daripada Bapak Yawe Ya Dan Bapak Yawe Dengan cara yang Ajaib Itu menyediakan Tempatnya Dan tempatnya itu Saat kita datang Nomernya Adalah Nomor Yang dilihat Oleh Angel Yaitu Satu Dan empat Dan kemudian Tempat itu punya Warna Keseluruhan Dari Bangunan ini Warnanya Persis Apa yang Dilihat oleh Angel Kita baru Kaget-kaget Saat itu Saat melihat Angka itu Dan juga Saat-saat melihat Warna itu Baru kelihatan Paselnya itu Terbentuk Dan juga Bentuk rumahnya ini Modelnya Kayak Bah terang Saudara Pintunya Di tengah Memanjang Pintunya Di tengah Model Kayak Bahtera Saudara Kita baru Nginget Semua Oh Saat itu Ibu hadasa Fangfang Bermimpi Dari Bapak Yahweh Dikasih Kunci Melihat Satu Bahtera Yang belum Jadi Jadi kalau Saat itu Dikasih Ya memang Belum Jadi Saudara Jadi Step-step Langkahnya itu Harus kita Lalui Satu Per satu Tanpa Di depannya Tidak tahu Nah Kalau sekarang Saya cerita Ya semua Pasti Ngomong Ya kita sudah tahu Ceritanya Seperti cerita Avraham Tadi Cerita Noah Cerita Kisah Daripada Miriam Tadi Kita sudah tahu Ceritanya Tapi Saat Dalam Perjalanan itu Ya Semua Pada tanda-tanya Semua Dalam pikiran Apa Yang bakal Terjadi Nanti Kalau sudah Pindah Ya Ke Arizona Ya Nggak ada Yang tahu Saudara Tapi Semuanya Dibukakan Pelan-pelan Sama Bapak Yahweh Bahkan Total Ya Nomor Daripada Tempat Yang kita Tinggali Ini semua Kalau di jumlah Itu adalah Angka Siapa yang bisa Tebak Kira-kira Lima Atau Hey Iya Mohon maaf Brisco Angka yang tepat Adalah Angka Tujuh Sayin Sorry Nggak apa-apa Brisco Ya Terima kasih Brisco Untuk Berani Mencoba Ya Total Jumlah Angka Ya Tempat Dimana Kita tinggal Satu Empat Dan seterusnya Itu Kalau di jumlah Adalah Sayin Tujuh Ya Tujuh Kembali lagi Jadi Kena di Aura yang Senantiasa Mengikutin Saya Terutama Ya Juga Ibu hadesah Fang Fang Juga ada Angka tujuh Nia juga Jadi Kembali lagi Ke angka tujuh Saudara Saya sampai Wow Luar biasa Ini Kalau bukan Karya Bapak Yahweh Tidak Mungkin Tidak Mungkin Ya Mungkin Angel Mau menambahkan Kesaksian Silahkan Angel Ini Kesaksian Ini bukan Cuman dibuktikan Dari keluarga kita Tetapi Juga Ditulis Semuanya Sama Om Henok Om Henok Rudy Dia menulis Semua ini Dan dicatat Dan Dari situ Kita bisa Melihat Keseluruhan Rencana Bapak Yahweh Di dalam hidup kita Dari Pimpinan Bapak Yahweh Waktu itu Juga Untuk Mengasih tahu Waktu itu Brother Henok Untuk Menulis Semua Yang disaksikan Padahal belum terjadi Ada penglihatan Ada suara Bapak Yahweh Waktu kita Worship Jadi Luar biasanya Bapak Yahweh Sudah tahu Bahwa Kita juga Akan lupa Dan Untuk menghindari Kelupaan kita Bapak Yahweh Menyuruh Brother Henok Untuk menulis Semua itu Dan Luar biasa Dari situ Kita bisa melihat Ceritanya Dalam keseluruhan ini Seperti Waktu itu Moshe menulis Semua kesaksiannya Bapak Yahweh Menyuruh Brother Henok Untuk menulis Semuanya Dari situ Amin Jadi Waktu itu Bapak Yahweh Kasih tahu Suruh Sediakan Makanan Sediakan Altar Sediakan Perjamuan Kudus Untuk Tiga setengah Tahun Di tempat Di tempat Ini Dan Bapak Yahweh Kasih tahu Kita Bahwa Dia akan Melindungi Dan dia akan Bersama kita Di tempat Ini Begitu Dan itu Ternyata Saya dapat Inspirasi Dari Bapak Yahweh Itu ternyata Tiga setengah Tahun Dan itu Kita Ini Disuruh Persediaan Makan Untuk Bagi mereka Yang Ketinggalan Karena Tahun Depan Kita Akan Yaitu Pekabaran Injil Bagi orang-orang Arizona Yang di tempat ini Karena Bapak Yahweh Mau menyelamatkan Mereka Dan mereka Ini Kisahnya Saudara Tempat ini Itu persis Seperti Petra Yang ada Di Israel Dan Waktu itu Saya Ini ya Tanya Sama Bapak Yahweh Terus Inspirasi Ruah Yahweh Elohim Kasih tahu Bahwa Antara Amerika Dan Israel Itu ada Covenant juga Dan kita Ada Covenant Gereja ini Kepada Bapak Yahweh Maka dari itu Bapak Yahweh Bawa kita Bawa kita Untuk kita Dikasih tugas Sama Bapak Yahweh Untuk Mempersiapkan Ini Orang-orang Umatnya Bapak Yahweh Yang akan Ketinggalan Yang mirip Seperti 144 ribu Itu di Israel Tetapi Di Amerika ini Karena Memang Sekarang Amerika Keliatannya Enggak Ini ya Sama Israel Tetapi Bapak Yahweh Melihat Perjalanan Hidupnya Amerika ini Dia itu Ini ada Sama Israel Dia mengasihi Jadi Bapak Yahweh Disitu Hatinya jatuh Dan ada Covenant Disini ada Covenant Maka dari itu Kita dikumpulkan Disini Untuk Kita menyediakan Mereka Ternyata Saya mendapatkan itu Untuk menyediakan Mereka yang Ketinggalan Untuk menyediakan Dimana Yaitu Yang Angel Perkatakan Untuk menyediakan Perjamuan Yeshua Disitu Selama Tiga setengah tahun Dan Dan lagi Angel Waktu itu Waktu Disermen spirit Yang Bapak Yahweh Kasih Ketika saya Hubungan pribadi Dengan Bapak Yahweh Kontak Sama Bapak Yahweh Itu Saya mesti Saudara Saya seneng Di alam yang terbuka Itu rasanya Langsung Saya bisa Ini apa Bisa Talking Sama Bapak Yahweh Terus Akhirnya Bapak Yahweh Beri inspirasi Saya bilang Sama Angel Angel Ini kamu Coba doa Disini Bapak Yahweh Akan message Karena Angel Ini kepekaannya Ya puji Bapak Yahweh Ya Saudara Exactly Kalau Bapak Yahweh Ngomong Kalau yang Ini Angel Benar-benar Dia itu Ngomong-ngomong Ngomong sama saya saja Kalau Bapak Yahweh Mau ngomong sama Angel Mami tunggu Mami ya Nah ini Bapak Yahweh mau Call Angel Ini mau ngomongnya Itu langsungnya Seperti itu Jadi Apa Akrab sekali Jadi Setelah itu Saya ngomong sama Angel Bapak Yahweh Mau message Sama Angel Ada sesuatu Waktu Mami doa Ayo kita Doa Saya samedi ke Angel Kalau berdoa Memang Bapak Yahweh Akan message-nya Tentang Zaman akhir Tentang Akan diberitahukan Apa-apa Rahasianya Bapak Yahweh Kalau kami berdua Terus akhirnya Waktu itu Saya Ngasih tau Angel Untuk di tempat Dimana saya Ini berhubungan Dengan Bapak Yahweh Apa Waktu bercakap-cakap Di situ Terus akhirnya Si Angel Ini Kamu coba Kontak sendiri Sama Bapak Yahweh Di tempat ini Akhirnya Nah ini Angel dapat Message Untuk Membuat Altar Di tempat itu Dan altarnya Juga Kaget ya Ada angkanya ya Altarnya Jadi altar yang kita Buat itu Kalau dilihat Dari atas Itu adalah huruf Dalet Ya Berbentuk huruf Dalet Saya gak pernah Mikir seperti itu Rencana pikiran saya Saya pikir Bulet gitu aja Kotak-kotak Kotak begitu aja Jadi kayak Bujur sangkar Eh ternyata Tidak Ternyata Kita diarahkan Menjadi huruf Dalet Ya Dan Kita tidak tahu Dulu-dulunya Tapi selangkah Demi selangkah Bapak Yahweh Menuntun Ya Dan itu luar biasa Ya Silahkan Dan juga Di rumah ini Kita ini Disuruh Si Angel Disuruh menyediakan Buku Torah ya Angel ya Suruh Untuk Torah Untuk nanti Mereka yang akan Ketinggalan Mereka akan Bisa untuk Mempelajari Tetapi Disini Kitab suci saja Saudara Tidak boleh namanya Jesus atau Yesus Luar biasa Itu memang Benar-benar Dan nama itu Benar-benar Berkuasa Nama Bapak Yahweh Bapak Yahweh Tidak mau Kitab suci itu Alkitab Ditaruh disana Nama Allah Sama Yesus Tidak mau Gitu ya Kalau saya mendoakan Saja ya Waktu dulu Ada Saya kasih List ya Jumat Ayo Saya mohon doakan Tapi itu ya Dari beberapa Jemaat ada keluarga Yang pakai nama Allah Yesus Angel gak tahu Saya di belakangnya dia Waktu kita menghadap Hadirat Bapak Yahweh Di tempat ini Saudara ya Karena Bapak Yahweh Disini Dekat Kita dekat Kita dekat Tempat ini Terus Bapak Angel gak tahu Mami Kenapa ini kita doa Kok di blok ya Oh Saya langsung sadar Oh iya Mami Ngajukan ini loh Kertas-kertas Doa Tetapi ini Makanya Mami Lihat ada rantai Disitu Ini Wah Ini Bapak Yahweh Ngeblok Karena Bapak Yahweh Gak mau Orang-orang Yang menyembah Nama Allah Sama Yesus Itu kita bawa Waktu kita Hubungan pribadi Dengan Bapak Yahweh Itu disitu Saudara Tambah mantep Makanya kesaksian ini Nama Yahweh Itu penting sekali Penting Saudara Nama yang Kita aja Pakai nama Itu Ini tulisan loh Saya hadapkan gini Ke belakang Saya hadapkan Ke kertas ini Ke hadapan hadirat Bapak Yahweh Langsung Sama Yesus Diblok Diblok Dan yang banyak itu Yang ada itu Setan Yang keluar dari Kertas itu Rantai Orang-orang Kristen Yang dirantai Sama si Satan Yang dia sembah itu Nama Allah Sama Yesus Itu hanya tulisan Langsung itu Jadi Bapak Yahweh Tidak mau Kalau kita hubungan pribadi Dengan Bapak Yahweh Dia tidak mau Nama itu Disebut di depannya Bapak Yahweh Itu tidak akan Nyampe ke hadiratnya Bapak Yahweh Disitu Pengalaman pribadi saya Bapak Yahweh Kasih tempat ini Makanya itu Luar biasa Dan tempat ini juga Angel lihat Dijaga kerup Dijaga kerup Tinggi Ada kerup yang Tinggi Menjaga rumah ini Dan Waktu itu Yang juga kelihatan Waktu kita worship Kerup itu Ada yang Berdansa-dansa Worship bersama kita Jadi Hadirat Bapak Yahweh Luar biasa di tempat ini Apalagi yang di altar Waktu kita Yang kita baru Membangun itu Yang Bapak Yahweh Suruh Kerup itu Waktu kita Worship di sana Angel melihat Kerup itu Menari-nari Begitu Ini baru setengah jadi Kita ini menjadi Ini juga semua Tim Arizona Kita Tidak pakai tukang Ini bangun altar Ini anak-anak Semua kita Membangun sendiri Dan itu luar biasa Saudara Pak Yosep ini Pikirnya Gini Waktu Bapak Yahweh Message Kita Altar ini Bangun altar itu Tempat-tempatnya Angel dikasih tahu Ini Kolam Pembasuan Ini Pembakaran Tempat dedoknya Ukurannya Semua dikasih Sama Bapak Yahweh Dan lagi Bapak Yahweh Bilang Apa namanya Suruh kasih Batu Maksudnya dari batu Batu itu kan mahal Pak Yosep itu Bilang gini Kenapa gak bisa Kayu saja Murah Ya-ya kita Coba Langsung Bapak Yahweh Dengar Tidak Aku tidak mau Kayu Aku mau Batu Ya Angel ya Buji Bapak Yahweh Begitu Jadi juga Di tempat ini Waktu itu Dalam pekerjaan Bapak Yahweh Menyuruh kita Di sini Kita juga Agak berat Karena Kita juga Merasa Bahwa Kalau dibayari Di California Lebih besar Daripada di Arizona Itu Pasti Dan Ternyata Ternyata Waktu itu Kita tidak tahu Bahwa Sebenarnya Di rumah sakit itu Cuman ada Tiga spot Dan sampai rumah sakit Yang meng-hire Rumah sakit itu Dibilang Kok bisa ya Kalian bisa Mengambil Tiga spot itu Yaitu Ada Angel Yaitu Angel Dan juga Sepupu Angel Jadi waktu itu Dalam satu Rumah sakit Satu tahun rumah sakit Itu Dia cuman Ngambil Tiga orang Dan sebenarnya Tiga spot itu Tiga Posisi itu Mau ditutup Sama dia Tapi sebelum Ditutup Kita sudah Masuk di tempat itu Dan Bapak Yahweh Membuka Jalan untuk kita Sehingga Cuman Tiga Kita Sehingga kita Dapat Posisi itu Di rumah sakit itu Dan disana Kita mengenal Banyak orang Yang disuruh Bapak Yahweh Ke kota ini Yang itu luar biasa Dan itu menjadi Konfirmasi bagi kita Kita sampai kaget Aduh Bapak Yahweh Luar biasa Kok bisa Bapak Yahweh Membawa kita disini Dan waktu kita Saksi Dengan pasien-pasien kita Yang kita Menangani mereka Dan juga Banyak orang disana Dia bilang Bapak Yahweh Suruh saya Untuk di tempat ini Dan luar biasa Bapak Yahweh Bisa menyuruh kalian Di tempat ini juga Gitu Jadi kita Benar-benar merasa Melawatan Bapak Yahweh Di tempat ini Dan mujizat Mujizat yang terjadi Dan biar Bapak Yahweh Juga nyuruh kita Untuk mengabarkan Namanya di kota ini Jadi Bapak Yahweh Memberi orang-orang Di tempat ini Kesempatan Untuk tahu namanya Dan luar biasa Misalnya orang-orang disini Banyak yang sudah tahu Nama Yeshua Dan menerima Nama Yahweh Yeshua Dan ini juga Kaget Kok bisa mereka Mengerti Kok bisa mereka Tahu Begitu Dari state-state Lain mereka Masuk Arizona Mereka Ternyata Mereka sudah Mengenal Nama Yahweh Yeshua Dan mereka Dipanggil Di kota ini Jadi itu Dari situ kita Benar-benar Kagum Dan luar biasa Puji Bapak Yahweh Dan sayangnya Mereka Tidak Tidak percaya Akan pengangkatan Nah itu Akan ketinggalan Tapi Bapak Yahweh Mempunyai pertolongan Yaitu memberi Kesempatan mereka Seperti halnya Yang seperti di Israel 144 ribu itu Jadi ini Luar biasa Amazing Saya kalau Leah itu sampai Nangis gitu ya Memang Tapi saudara Ini Tidak main-main Semua yang ikut kita Itu sacrifice Seperti Heno Ripka Ruth Semuanya Itu sacrifice Kita itu Bukan Bukan saja apa Tapi sacrifice Luar biasa Luar biasa Dan Bapak Yahweh Menjanjikan kita Menjanjikan tempat-tempat Dimana sama Yang itu Maka dari itu Saya mengasihi saudara Ya bukan saja Dikini kita Saya ingin saudara juga Karena Bapak Yahweh Sudah Kasih angel Juga tahu Angel Karena pelayanan Papi Papi angel Nanti sama Bapak Yahweh Beberapa Yang setia Yang ikut Pelayanan Meroran Akan juga Istilahnya itu Ini Kalau bahasa Jawanya itu Katot Itu saudara Itu mereka Dibuka peluang Akan masuk Di dalam pengangkatan Maka dari itu Sungguh-sungguh Itu kita akan Bahagia sekali Saat ini Makanya sungguh-sungguh Saudara Benar Sungguh-sungguh Mata roh kita Mesti kita Jalan dengan Bapak Yahweh Ini benar luar biasa Apa yang saya alami Itu sungguh luar biasa Saya juga Kavenennya Bapak Yahweh Terhadap saya Luar biasa Seluruh keluarga saya Bisa percaya Sama Bapak Yahweh Bahkan semua Semua Itu sungguh indah Itu melebihi Harta Emas perak Semuanya Anak-anak saya Dia Semuanya Bapak Yahweh Beri kepekaan Bahkan Pak Yosef Beri kepekaan Mendengarkan suara Bapak Yahweh Jadi Itu Saudara yang terpenting Maka dari itu Enak Saudara Enak sekali Kalau kita ikut Bapak Yahweh Saat ini Walaupun kita di dunia Melihat Misalnya Orang fasik Dia menikmati Kehidupan Menikmati Tetapi Saudara Bapak Yahweh Janjikan Sampai sama saya Sebentar lagi Engkau akan Kebahagiakan Ya Sampai dulu Saya dipanggil My daughter Tapi sekarang Bapak Yahweh Kalau panggil Belove My beloved My beloved Itu Ya itu Saudara Kekasih Bapak Yahweh Kekasih Yeshua Maka dari itu Marilah Kita Sungguh-sungguh Berjalan Jangan Saudara Memandang Walaupun Ya saudara Pokoknya Saudara Fokuslah Kepada Bapak Yahweh Yeshua Hamas Bukan Saya merasa Diri Pelayanan Menorah Ini Paling Benar Sendiri Enggak Saudara Enggak Kenapa Saya saksi Saksi pun Ini ekstrim Ada Bapak Yahweh Bapak Yahweh Boleh 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 Enggak Kita Menyaksikan Ini Semua Ya Kan Untuk Yang Apa Yang Bapak Yahweh Mesejkan Terus Akhirnya Bapak Yahweh Bicara Sama Angel Ya Permuliakan Namaku Supaya Mereka Tahu Itu Luar Biasa Maka Dari itu Saudara Sungguh-sungguh Saya akan Berdoa Supaya Saudara Yang Sungguh-sungguh Kita Semua Ya Akan Masuk Di dalam Rencananya Bapak Yahweh Haleluya Haleluya Ya Enggak juga Mengatakan Bahwa Luar biasa Perjalanan Bapak Yahweh Dalam hidup kita Melalui Mami Bapak Yahweh Selalu Maka Mami Bukannya Angel Memuji Ya Tetapi Kebenaran Itu Terjadi Dalam hidup Kita Sehingga Enggak juga Secara Logika Tidak Bisa Menyangkau Apa Yang Terjadi Sebenarnya Enggak juga Orangnya Secara Logika Kadang-kadang Imannya Bapak Yahweh Tolong Bapak Yahweh Apa ini Yang mana Yang benar Karena Kita Sekolah Di sini Kita Selalu Pakai Secara Factual Secara Science Secara Apa Yang kita Melihat Dan Apa Yang kita Selidiki Secara Mata Tetapi Mami Selalu Hidup Secara Mujizat Itu Enggak Bisa Menyangkal Dan Luar biasa Imannya Luar biasa Imannya Di dalam Hidup Mami Dan Bisa Mengajari Kita Sehingga Kita Juga Bisa Di Tempat Ini Yang Bapak Yahweh Sediakan Waktu itu Angel Mau tambahkan Bahwa Angel Sempat Ragu Angel Begini Mami Mami Tahu Sendiri Bahwa Gajian Di sini Enggak Seberapa Daripada California Tidak Ada Enggak Sebanding Angel Bilang Begitu Tapi Mami Bilang Kak Nak Kamu Punya Iman Kamu Taat Kamu Jangan Melihat Secara Uang Tapi Kamu Melihat Secara Spiritual Kamu Jangan Melihat Secara Dunia Keduniawian Ini Tetapi Kamu Melihat Rencana Bapak Yahweh Dalam Hidupmu Jadi Angel Sempat Mau Kerja Di California Untuk Menunggu Kerjaan Di Arizona Tetapi Bapak Yahweh Luar Biasa Membuka Jalan Dengan Mujisat Sebenarnya Tidak Bukan Waktunya Pembukaan Kerjaan Tetapi Bapak Yahweh Membuka Untuk Kita Dan Waktu Itu Mau Ditutup Bapak Yahweh Membuka Jalan Untuk Tiga Posisi Dari Seluruh Rumah Sakit Makanya Mereka Kaget Juga Kalian Benar Benar Dari Bapak Yahweh Karena Apa Karena Ini Mujisat Kita Mau Menutup Semuanya Dari Situ Angel Melihat Mujisat Bapak Yahweh Dalam Hidup Kita Semua Dan Juga Antara Kita Bapak Yahweh Ada Yang Sembukan Gitu Dari Tempat Ini Kelihatannya Kelihatannya Kayak Begini Tapi Bapak Yahweh Sembukan Dan Bapak Yahweh Sempurnakan Jadi Disini Sebenarnya Angel Rindu Sebenarnya Suami Angel Untuk Mengikut Rencana Bapak Yahweh Tetapi Satu Hal Yang Terjadi Dulu Waktu Itu Angel Tidak Taat Sebenarnya Mami Katakan Sama Angel Angel Kamu Jangan Kompromi Kamu Jangan Kompromi Sama Suamimu Kami Jangan Kompromi Dengan Orang Tuanya Suamimu Karena Mereka Tidak Percaya Bapak Yahweh Angel Merasa Aduh Tapi Itu Kan Kasih Kita Harus Hubungan Yang Baik Dengan Orang Tuanya Suami Begitu Tetapi Apa Yang Terjadi Dari Situ Orang Tuanya Suami Angel Mereka Mempengaruhi Yang Tidak Baik Kepada Suami Angel Sehingga Hari Ini Suami Angel Susah Untuk Percaya Tapi Bapak Yahweh Bila Satu Hal Dia Akan Ketinggalan Dia Akan Disini Tetapi Satu Hal Dia Akan Mencari Kamu Tidak Akan Menemukan Kamu Tetapi Aku Akan Melindungi Dia Dia Akan Di Tempat Ini Dan Bapak Yahweh Akan Melawat Dia Dari Situ Angel Siap Hati Angel Siap Tidak Bisa Kompromi Dengan Suami Harus Terus Teguh Dalam Bapak Yahweh Kita Tidak Kita Tidak Bisa Tetapi Bapak Yahweh Suruh Angel Di Tempat Ini Dan Angel Sudah Kasih Tahu Dia Dan Itu Kerinduan Kita Semua Untuk Dia Satu Hari Untuk Selamat Dan Di Tempat Ini Memuji Bapak Yahweh Jadi Semoga Satu Hari Dia Bisa Melihat Kesaksian Ini Dan Dia Bisa Percaya Kepada Bapak Yahweh Begitu Amin Dan Bapak Yahweh Akan Memakai Ini Saya Terus Berdoa Untuk Menantu Saya Iya Memang Saya Makanya Dari Itu Saudara Saya Sering Katakan Karena Saya Ngalami Jemaat Menantu Itu Kalau Sudah Terpengaruh Itu Susahnya Luar Biasa Spirit Kalau Sudah Transfer Itu Rugi Sendiri Makanya Saya Dulu Sudah Katakan Sama Angel Kasih Mu Itu Jangan Kasih Secara Manusia Tetapi Kasih Musuh Sebetulnya Kamu Blok Itu Jangan Kutus Saja Hubungan Saya Orangnya Ekstrim Saudara Saya Orangnya Lebih Baik Kita Menjaga Makanya Setiap Orang Yang Saya Kasih Nasihat Karena Saya Tidak Mau Menyakiti Hatinya Bapak Yahweh Apa Yang Bapak Yahweh Benci Itu Saya Harus Lakukan Karena Apa Yang Itu Tidak Menyenangkan Bapak Yahweh Saya Tidak Mau Saya Mau Menyenangkan Hati Bapak Yahweh Apa Yang Bapak Yahweh Berintahkan Maka Dari Itu Bukannya Saya Ini Saya Kasih Tahu Sama Angel Jangan Angel Itu Apa Namanya Kalau Spirit Itu Sudah Masuk Kalau Dia Nurut Dulunya Nurut Ya Saudara Tetapi Pada Saat Spirit Dari Kan Sudah 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 Kita Maksudnya Jangan Bergaul Tapi Angel Ini Nggak Bisa Saya Ngerti Dulu Saya Tidak Bisa Tetapi Saya Terus Semakin Dekat Saya Dikokohkan Diteguhkan Oleh Bapak Saya Tidak Mau Bergaul Dengan Orang Yang Itu Transfer Bukannya Kita Sok Suci Enggak Saudara Kalau Saya Lihat Ya Kan Masih Karena Karena Apa Namanya Setiap Orang Itu Imannya Kekuatannya Beda Jadi Kalau Enggak Sudah Terpengaruh Susah Dan Saya Bilang Sama Angel Engkau Akan Bayar Harga Dan Harga Itu Mahal Angel Tapi Angel Itu Gak Ngerti Dipikir Itu Adalah Kasih Gak Bisa Antara Mama Sama Anak Gak Mungkin Gak Mungkin Tetapi Sebetulnya Angel Kasih Itu Adalah Bukan 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 Boakan Saja Gak Gak Usah Dia Ketemu Sama Kalau Saya Orangnya Ekstrim Supaya Dia Gak Kena Transfer Akhirnya Apa Yang Saya Katakan Terjadi Tetapi Disitu Ada Angel Covenant Sama Bapak Yahweh Suaminya Memang Akan Ketinggalan Bapak Katakan Tapi Dia Akan Pakai Dan Dia Akan Banyak Jiwa Jiwa Yang Akan Diselamatkan Dia Menjadi Kesaksian Nanti Dia Mungkin Cerita Tentang Bagaimana Dia Kasih Tahu Istrinya Bagaimana Luar Biasa Jadi Bapak Yahweh Kasih Tahu Kita Semua Ini Saudara Biarlah Benar Ini Memang Kesaksian Ini Ekstrim Tapi Ya Mesti Itu Saya Makanya Dari Itu Saya Terus Tanya Sama Bapak Yahweh Saya Takut Kalau Saya Enggak Ini Karena Kalau Begini Bapak Yahweh approve Berarti Bapak Yahweh Ada Di Pihak Kita Siapa Lawan Kita Tidak Ada Dan Berhati-hati Kalau Orang-orang Yang Mencemo Dan Tidak Percaya Akan Hal Ini Itu Tandingannya Bukan Sama Kita Tapi Akan Kepada Bapak Yahweh Mengerikan Sekali Jangan Ya Saya Karena Kita Semua Minta Izin Kepada Bapak Yahweh Dan Kita Di Dalam Protection Bapak Yahweh Jangan Sampai Ada Yang Ini Anun Kita Kalau Kita Tidak Masalah Engkau Menghina Mencemo Itu Tidak Tidak Masalah Tetapi Yang Ada Problem Adalah Yaitu Orang Si Pencemo Dan Dan Yang 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 Mengatai Kita Jadi Jangan Sampai Saudara Jangan Sampai Mencemo Kita Karena Bapak Yahweh Benar-benar Membela Kita Karena Bapak Yahweh Mengatakan Kita Ini Adalah Israel Dan Kita Adalah Mempelainya Yeshua Sekian Kesaksian Saya Bisa Dikam Ada Beberapa Hal Yang Saya Akan Tambahkan Dari Kesaksian Ini Bahwa Ibu Adasa Fang Fang Ini Dia Tidak Kompromi Jadi Kalau Ini Ini Unik Dari Sejak Kecil Sampai Sekarang Dia Itu Tidak Pernah Menginjakkan Kakinya Di Gedung Bioskop Cuman Dua Kali Yang Pertama Adalah Kalau Disuruh Sekolah Untuk Lihat Peristiwa G30 SPKI Nah Itu Wajib Itu Pun Dia Tidur Ya Dia Tidur Jadi Selama Itu Dia Tidur Tapi Dia Tau Siapakah Ini Yang Menjadi Bajingannya Dia Tau Saudara Ya Kan Nah Itu Dia Yang Disebut Sebagai Kroni Kroni Itulah Dia Ya Itu Dia Ya Saudara Ngerti Sendiri Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Ajak Dia Nonton Bioskop Tidur Lagi Saudara Disitu Dan Kemudian Dia Bilang sama Saya Suka Spiritnya Gak Seperti Orang Orang Yang Lain Ya Hatinya Susah Hatinya Sumpak Hatinya Apa Itu Namanya Mau Cari Kedamaian Larinya Ke Gedung Bioskop Nonton Movie Itu Salah Itu Spiritnya Itu Banyak Spirit Kenajisan Itu Di Gedung Gedung Bioskop Itu Ya Ibu Adafas Adaf Dari Sejak Kecilnya Dia Punya Ketegasan Dalam Hal Itu Saya Pernah Saksikan Bagaimana Saya Menang 10.000 Ya Kan Lewat Basketball Online Itu Pun Dia Mengatakan Tidak Mau Menerima Bahkan Dia Mengatakan Kamu Akan Diproses Bapak Yahweh Dan Itu Betul Ya Jadi Apa Yang Dilakukan Bode Sepang Ini Tidak Tidak Main Begitu Bahkan Dia Berani Ya Menerima Firman Bapak Yahweh Suamimu Hamba Tuhan Ya Nah Itu Dia Sampaikan Setelah Lihat Kesaksian Itu Bahkan Dia Berani Bayar Harganya Mana Yang Kamu Pilih Suamimu Atau Yang Kamu Punyai Bagaimana Kalau Aku Ambil Yang Kamu Punyai Tapi Untuk Proses Keselamatan Suamimu Dan Seluruh Keluarga Dan Itu Diambil Langkah Itu Tidak Gampang Karena Itu Terutama Untuk Istri Istri Ini Penting Sekali Sangat Sangat Penting Sekali Kalau Masih Mau Di Iming Suaminya Untuk Ngikutin Pola Yang Salah Dia Tidak Punya Ketegasan Di Adapan Bapak Yahweh Tidak Akan Terjadi Pertobatan Di Suami Suamimu Bayar Harganya Ini Tidak Main Main Ini Luar Biasa Itu Yang Kedua Dulu Saya Ini Penggemar Bahkan Lengket Sekali Yang Namanya Rapture Tapi Rapture Itu Adalah Sebelum 7 Tahun Itu Saya Saudara Jadi Saya Percaya Tribulasi Ini Adalah 7 Tahun Kemudian Dibagi Menjadi Dua Ya Kan Saya Percaya Rapture Itu Sebelum 7 Tahun Satu Kali Angel Elizabeth Yang Kasih Pembukaan Ya Kan Ini Si Angel Ada Di Sini Dia Kasih Pembukaan Pikir lagi Pikir lagi Ini Tidak Disini Tempatnya Wah Saya Saya Coba Berusaha Untuk Mempertahankan Argumen Saya Dengan Segala Kemampuan Ya Ilmu Kanuragan Itu Tadi Di Situ Pengertian Pengertian Firman Yang Telah Saya Terima Dari Pola Yunani Ilmu Kanuragan Itu Ya Kan Itu Saya Keluarkan Tapi Anak-anak Bilang Coba Papi Perhatikan Lagi Selidikin Lagi Saya Pikir Saya Harus Mengubah Posisi Saya Ke Posisi Yang Netral Baik Saya Tidak Akan Melihat Dulu Dari Sisi Kebenaran Yang Yunani Saya Ayah itu Biasanya Sebelum 7 tahun Itu Saya Alihkan Posisi Ya Supaya Betul-betul Saya melihat Eh Ternyata Dari Dari Bapak Menonton Ya Dan Sehingga Saudara Sekarang Kecipratan Iya Kan Tau ya Kecipratan Ya Tau bahasa Indonesia Ini apa Kecipratan Siapa yang bisa Nolong Di sini Kecipratan Itu apa Kena Imbar Kena Imbar Kena Bagian Dapat bagian Dapat bagian Dapat bagian dari Apa yang Bapak Yahweh Kerjakan Melalui Pengertian Misteri Pengangkatan Ya Saudara Mendapatkan Kecipratan Tadi Bagian Tadi Untuk dapat Pemahaman Kemudian Saudara Juga Mendapatkan Berkat Dari Semua Perjalanan Yang telah Kita Sampaikan Dari Kesaksian Kesaksian Yang kita Sampaikan Ini Yang di Depan Kita Tidak Tahu Sama Sekali Tidak Tahu Sama Sekali Tapi Saudara Kecipratan Banyak Yang Diperlengkapi Dengan Pengertian Dafar Elohim Yang semakin Luar biasa Ya Dan segala puji Untuk Berhormatan Untuk Bapak Yahweh Dan juga Baptisan Pembaharuan Dan kemudian Terus bergulir Saya lihat Minggu ini Pak Adi Membaptis Beberapa Orang lagi Ya Dan itu Terus Bergulir Ya Luar biasa Saya lihat juga Pak Herwin Yang menyampaikan Dafar Elohim Diundang Di salah satu Gereja Ya Saya lihat Wah Ini Anugerah Bapak Yahweh Terus Bergulir Dengan Luar biasa Saya Tidak Pernah Memikirkan Hal ini Saudara Saya Tidak Pernah Tahu Tapi Step By step Itu Dibuka Oleh Bapak Yahweh Dibukakan Satu Per Satu Dengan Luar biasa Dan terus Kita akan Bergulir Kita Dipersiapkan Untuk Masuk Di Dalam Rapture Yang Luar biasa Ya Haleluya Ya Sedar Ini Bu Rasul Fong Ada Sedikit Tambah Dan Satu Lagi Luar biasa Bapak Yahweh Itu Mengatakan Bahwa Semuanya Akan Hancur Tapi Rumah Ini Nggak Akan Hancur Sampai Kerajaan Seribu Tahun Disitu Maka Dari Itu Luar biasa Dan Bapak Yahweh Kasih Tahu Kita Semua Waktu Kita Menyembah Juga Bapak Yahweh Kasih Sebentar Lagi Kerajaanku Akan Datang Ya Angel Jadi Persiapkan Saudara Semua Sungguh Sungguh Di Dalam Bapak Yahweh Ya Jadi Untuk Jemaat Yang Dulu Di California Sebenarnya Angel Juga Kasian Sama Mereka Karena Apa Karena Mereka Belum Tahu Sedalam Dalamnya Kesaksian Ini Mereka Belum Mengerti Perjalanan Kita Dan Mereka Banyak Yang Belum Mengerti Apa Yang Kita Alami Tapi Yang Kita Yang Di Arizona Ini Jemaat Yang Sekarang Ini Mereka Mengerti Sedalam Dalamnya Mereka Tahu Kesaksian Apa Yang Bapak Yahweh Melakukan Di Dalam Hidup Kita Semua Makanya Disitu Iman Kita Tambah Teguh Tapi Bagi Orang Orang Yang Masih Di Kalifornia Jemaat Yang Disana Kita Cuman Mau Mereka Ingat Bahwa Jangan Kecewa Jangan Marah Sama Bapak Yahweh Kalau Tidak Dilindungi Jangan Kecewa Dan Marah Sama Bapak Yahweh Tapi Bertobatlah Dan Ingat Bahwa Bapak Yahweh Yeshu Masya Satu-satunya Yang Bisa Menyelamatkan Kalian Begitu Kita Mengasihi Kalian Tetapi Kalau Kalian Masih Mengeraskan Hati Kalian Akan Melihat Apa Yang Terjadi Tapi Kalau Kalian Percaya Dan Merendahkan Hati Kepada Bapak Yahweh Kalian Akan Mengerti Dan Tidak Gosip Dan Tidak Marah Dan Tidak Berbuat Sesuatu Yang Tidak Benar Di Hadapan Bapak Yahweh Kita Mengasihi Mereka Dan Kita Harapkan Bahwa Mereka Semua Bertobat Dan Melihat Kesaksian Ini Dan Satu Hari Mengerti Bahwa Bapak Yahweh Itu Luar Biasa Dan Sebenarnya Mereka Juga Mau Diselamatkan Tapi Biar Bapak Yahweh Menyelamatkan Mereka Secara Pribadi Dan Secara Bapak Yahweh Sendiri Amin Ya Haleluya Puji Bapak Yahweh Itu Yang Menjadi Langkah-langkah Yang Bapak Yahweh Berikan Di Dalam Kehidupan Kami Dan Kami Dituntun Sampai Ke Arizona Yaitu Adalah Karena Kami Mau Menta'ati Apa yang Menjadi Rencana Bapak Yahweh Dan Melalui Proses Dimana Semua Pasel-pasel Itu Tidak Lengkap Pertamanya Kita Tidak Tau Dan Saya Sudah Berikan Kesempatan Untuk Jemaat Saat Sudah Betul-betul Disaring 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 Tapi Mereka Pun Tidak Percaya Jadi Yang Percaya Saja Mereka Yang Akan Bergabung Dan Mereka Disini Juga Bayar Harga Saudara Ya Mereka Sacrifice Ya Dimana Bapak Yahweh Untuk Mengikuti Apa Yang Telah Ditetapkan Sama Bapak Yahweh Untuk Planning Ini Kenapa Yang Terjadi Bapak Yahweh Membuka Supaya Saudara Dapat Bagian Kecipratan Tadi Yaitu Pengertian Dafat Elohim Dipersiapkan Untuk Masuk Dalam Rapture Kemudian Juga Di Di Baptis Dalam Baptisan Pembaharuan Dan Terus Bermultiplikasi Dengan Luar Biasa Dan Jiwa-jiwa Dituai Untuk Kemuliaan Bapak Yahweh Dalam Yeshu Hamas Haleluya Ya Puji Bapak Yahweh Terima kasih Teman-teman Semua Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sukses Besar Untuk Kita Semua Bapak Yahweh Memberkati Haleluya Amin